Intro Beberapa waktu yang lalu, pihak NATO mengumumkan sekaligus menuduh Rusia mengirimkan pasukannya untuk melakukan sabotase di negara-negara anggota NATO. Sabotase tersebut dikabarkan untuk menghalangi negara-negara sekutu untuk mengirimkan persenjataan ke Ukraina. Dan pihak NATO pun mengatakan kalau tindakan sabotase tersebut cukup berani dilakukan oleh Rusia. Tindakan berani yang dilakukan Vladimir Putin sejatinya bukan tanpa persiapan. Pasalnya, mereka memiliki pasukan khusus dalam menangani misi sulit seperti ini. Mereka akan bergerak tanpa sedikit pun terdeteksi oleh musuh berkat kemampuannya dalam kamuflase di wilayah musuh. Dan pasukan khusus tersebut bernama Spadness. Spadness merupakan pasukan infanteri ringan yang sebagian besar dikonfigurasikan untuk misi pengintaian, kontra pemberontakan, dan proyeksi kekuatan. Unit elit ini diklaim mirip dengan Resimen Ranger ke-75 AS atau Brigade Serang Udara ke-16 Inggris. Pasukan khusus ini biasanya akan menerima berbagai misi sulit seperti pengintaian medan perang dan sabotase di belakang garis pertahanan, melatih gerilewan, hingga mendukung resim sekutu dalam melawan pemberontakan dan protes. Sejauh tingin Spadness dirancang dalam konteks perang dingin untuk melakukan pengintaian dan sabotase terhadap target musuh dalam bentuk pengintaian khusus dan serangan aksi langsung. Dengan begitu, aksi sabotase yang terjadi di negara-negara NATO kemungkinan dilakukan oleh unit elit ini. Terlebih lagi, Spadness biasanya berkamuflase dan berpakaian selayaknya warga sipil. Namun yang pasti, Spadness sendiri memiliki fungsi utama yaitu infiltrasi atau penyusupan ke belakang garis musuh, baik berseraga maupun berpakaian sipil. Biasanya jauh sebelum permusuhan dijadwalkan dimulai atau setelah berada di wilayah musuh, mereka melakukan tindakan sabotase seperti penghancuran pusat logistik komunikasi vital serta pembunuhan pemimpin pemerintah dan perwira militer utama. Fungsi utama tersebut sejalan dengan aksi pasukan khusus ini dalam invasi Rusia-Ukraina. Pasalnya otoritas Ukraina menemukan bahwa unit Spadness turut terlibat dalam konflik yang terjadi dengan Rusia. Bahkan mereka membagi perannya dalam konflik ini. Terbukti pada hari-hari pertama invasi Rusia, pasukan Spadness melakukan sabotase dengan menyamar sebagai warga sipil. Dan beberapa pasukan lainnya dikirim untuk menangkap atau membunuh anggota penting pemerintah Ukraina, termasuk Presiden Volodymyr Zelensky. Karena fleksibilitas dan kapasitas pasukan Spadness untuk dikerahkan dengan cepat dan menyeluruh, unit elite ini terus menjadi ujung tombak bagi militer Rusia hingga saat ini. Apalagi mereka diklaim memiliki kemampuan luar biasa seperti kecepatan, siluman, dan kejutan. Dengan kemampuannya tersebut, mereka cukup mampu menangani misi-misi rahasia yang sangat-sangat sulit. Kehebatan pasukan khusus ini tidak hanya terlihat pada saat mereka melakukan misi di luar negeri, tapi juga pada saat di dalam negeri. Mereka juga dikabarkan seringkali mendapatkan misi kontra teroris untuk menangani kelompok-kelompok separatis di Rusia. Dan terbukti, pasukan Ellis Spadness mampu menurunkan angka aksi terorisme dari 257 ke 48 kasus saja. Karena keberhasilan tersebut, beberapa pengamat militer memuji efektivitas badan keamanan Rusia karena mampu menekan aksi terorisme di Sene. Bahkan majolah 4Agent Polizy milik American Carnegie Endowment menyebut Rusia sebagai tempat terburuk bagi teroris. Beberapa informasi pun menyebutkan kalau unit khusus ini memang diakui cukup hebat. Mereka diklaim sangat ahli dalam taktik dan memiliki intuisi serta insting yang hebat. Selain itu, pasukan khusus tersebut juga bisa menembak dengan baik, merawat senjata dan perlengkapan mereka dan dalam kondisi prima serta sangat disiplin. Makanya tidak heran juga pasukan ini cukup ditakuti oleh beberapa negara. Karena kehebatannya, pasukan khusus Spadness juga menunjukkan kemampuannya di Timur Tengah. Pasukan khusus ini dikabarkan pernah dikerahkan pada Perang Saudara Surya. Rusia dikabarkan mengorahkan satu detasemen sekitar 250 prajuris Spadness dalam Perang Saudara tersebut. Ratusan pasukan khusus tersebut melakukan misi penembak Jitu atau lawan penembak Jitu, sabotase dan pengintian di belakang garis musuh. Karena fleksibilitasnya tersebut, Spadness bukan hanya aset tempur, tetapi juga senjata, tindakan aktif dan berperang politik yang mampu beroperasi di persimpangan konflik, politik, intelijen dan propaganda untuk Rusia. Seperti halnya ketika mereka di Surya, Spadness bekerja untuk melakukan perang kontra pemberontakan di sana. Dengan begitu, Rusia mampu mempertahankan negara-negara sekutunya. Namun hal yang membuat pasukan elit ini hebat bukan hanya berasal dari pelatihannya, tapi juga berasal dari pengalaman yang mereka dapatkan. Beberapa sumber menyebutkan ketika pasukan elit Spadness terlibat dalam Perang Cech-nya pertama dan lebih menonjol lagi dalam Perang Cech-nya kedua, serta invasi Dagestan. Mereka mendapatkan perkembangan yang luar biasa. Pasukan khusus ini mempelajari pelajaran yang tak ternilai dari Perang Pertama dan bertransformasi menjadi pasukan tempur yang lebih baik dan lebih efektif. Karena hal tersebut, Spadness akhirnya berperan penting dalam keberhasilan Rusia dalam menangani konflik yang terjadi. Dan di era saat ini, pasukan khusus ini semakin berkembang dibandingkan sebelumnya. Bukan hanya bertransformasi menjadi lebih kuat, tapi berkembang menjadi lebih besar lagi. Pasalnya, beberapa informasi mengatakan kalau Rusia memiliki 25.000 pasukan Spadness yang selalu siap untuk menjalankan misi rahasia. Namun pasukan-pasukan Spadness tidak hanya dikerahkan untuk melakukan misi-misi secara langsung. Mereka juga dikabarkan seringkali dikirim ke luar negeri untuk mendukung pemberontakan. Dukungan pemberontakan tersebut seperti memberikan pelatihan militer bagi para pasukan pemberontak. Dengan begitu, Rusia mampu menjalankan hubungan dengan milisi-milisinya di berbagai negara. Spadness sendiri memiliki subunit mandiri bernama Spadness FSB atau lebih dikenal dengan nama Alpha Group. Unit ini dibentuk oleh Komite Keamanan Negara Soviet pada tahun 1974. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Alpha Group berwanang untuk bertindak di bawah kendali dan sanksi langsung dari pimpinan politik tertinggi Rusia. Selain itu, pasukan khusus ini juga secara resmi bertugas melindungi instalasi strategis Rusia serta melakukan operasi hitam di dalam dan luar Rusia. Alpha Group juga diklaim menjadi ujung tombak bagi militer Rusia, terkhususnya dalam misi kontra-intelijen. Kontra-intelijen yang dimaksud ketika mereka menghalangi operasi intelijen musuh di wilayah Soviet dalam menangkap mata-mata musuh. Seperti agensi CIA Adolf Tolkachev pada tahun 1985. Karena hal tersebutlah, bara cukup sulit menggali informasi terkait Rusia hingga sekarang. Selain itu, Alpha Group juga seringkali dikerahkan dengan misi yang cukup sulit. Terbukti pasukan elite ini pernah dikerahkan ke Afganistan untuk menyerang istana Tajbek di Afganistan. Dengan nama Sandi Militer, operasi Badai 333, Alpha Group berhasil menyelesaikan misinya dengan baik. Namun karena hal tersebut, perang Soviet Afganistan selama 10 tahun akhirnya terjadi. Rusia juga dikabarkan memiliki pasukan kata komando yang beroperasi di sektor laut. Pasukan khusus ini juga sejatinya berasal dari unit SPEDNAS, Angkatan Laut Rusia yang berada di bawah Subordinasi Operasional Direkturat Intelijen Utama. Dengan begitu, pasukan kata komando ini merupakan unit pasukan khusus dari Infanteri Angkatan Laut Rusia. Dan terdiri dari marinir yang sangat telatih dan elit dalam Infanteri Angkatan Laut. Di dalam unit pasukan kata komando ini, Rusia membaginya menjadi dua bagian untuk memfokuskan misi dan juga kemampuannya. Yang pertama adalah pengintai khusus Angkatan Laut. Unit pengintai khusus Angkatan Laut ini terdiri dari penyelam pengintai yang berada di bawah Subordinasi Operasional Direkturat Intelijen Utama. Saat ini ada empat cabang pengintai khusus Angkatan Laut di Rusia. Mulai dari Armada Utara, Armada Baltik, Armada Laut Hitam, dan Armada Pasifik yang masing-masing berisikan sekitar 120 hingga 200 personil. Kemudian ada pula unit lain bernama Combat Against Underwater Incursion Forces and Devices atau disingkat PDSS. Nah, PDSS sendiri merupakan unit khusus dari Infanteri Angkatan Laut Rusia yang dilatih untuk melakukan operasi darat dan laut di belakang garis musuh. Mereka juga dituntut untuk melakukan pertempuran bawah air, penambangan, dan penyelaman. Unit-unit ini mencakup perenang tempur yang bertugas melindungi kapal dan aset armada lainnya dari pasukan katak musuh dan pasukan khusus asing. Dan untuk menjaga operasinya berjalan dengan baik, komposisi, aktivitas, dan lokasi unit yang tepat dirahasiakan secara ketat oleh Rusia. Terima kasih telah menonton!